Intro Halo kids, bertemu lagi dengan Teacher Sere di tema 1, sub tema 1, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, dengan diberikan teks percakapan yang berkaitan dengan hidup rukun yang mengandung ungkapan siswa dapat menirukan ungkapan dalam teks percakapan tersebut dengan tepat. Yang kedua, dengan diberikan gambar kubus satuan, siswa dapat menuliskan dan menentukan nilai tempat pada bilangan 2 angka dan 3 angka. Yang ketiga, dengan diberikan teks percakapan yang rupang, siswa dapat melengkapi teks percakapan yang mengandung lampang bilangan 3 angka. Kita masuk pembelajarannya, check it out! Oke, untuk pembelajaran 5 ini, anak-anak kita diskusi ya. Sekarang, anak-anak boleh buka buku halaman 35. Oke, semua sudah buka buku halaman 35, teacher akan pandu kita berdiskusi ya. Teacher akan membacakan, kamu juga boleh membacanya di rumah. Oke, kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan kecara kerjasama. Udin menyerang tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu rapi dan indah. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat tangan. Cepat kaki, ringan tangan. Anak-anak, kita lihat tadi dari teks. Yang kita baca, kita bisa mengambil contoh dari cerita tersebut. Apa contohnya? Misalnya, tadi adik kakak dan adik itu adalah saling bekerjasama dalam membersihkan rumah. Kamu juga bisa lakukan itu di rumah karena itu adalah perbuatan yang baik. Pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang Pancasila. Yang di situ, pada teks tersebut, itu terdapat pada sila ketiga. Yang berbunyi adalah persatuan Indonesia. Itu adalah termasuk pada sila ketiga. Kenapa dicerbilan sila ketiga? Sesuai bunyinya adalah persatuan. Jika kita bersatu, jika kita bersama dalam membersihkan lingkungan, membersihkan lebih tepatnya adalah rumah, maka akan terjalinlah kebersihan, terjalinlah kebersamaan kita. Kemudian, selain itu, selain terjaga kebersihan, orang tua kita pasti bangga melihat kita. Karena apa? Kita bekerjasama. Coba, seandainya kita memiliki kakak adik, yang kakak adik di rumah, mari kita jaga kebersihan. Jika akur di rumah, jika bersatu di rumah, orang tua kita pasti bahagia. Seperti yang dirasakan oleh orang tua Kak Mutiara tadi. Sehingga yang dikatakannya adalah mereka, orang tuanya, bangga karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Cepat kaki, ringan tangan itu memiliki arti suka menolong. Oke anak-anak, mengerti sampai di sini ya. Kita lihat pertanyaan selanjutnya yang ada pada teks halaman 35. Oke, kamu lihat pertanyaannya, yaitu adalah diskusikan pertanyaan berikut. Karena kita tidak bertata muka, teacher akan bimbing kalian dari sini. Kamu boleh saling tanya jawab kepada orang tua atau siapapun yang membimbing kamu saat ini. Oke, lihat. Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Oke, jika kalian tahu, itu adalah karena setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah yang layak. Kemudian ada lagi pertanyaannya. Apa akibat bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Ya, kita semua pasti tahu apa akibatnya jika kita tidak bekerja sama. Yaitu adalah rumah kita akan berantakan. Oke, mulai saat ini, teacher berharap dengan pelajaran kita saat ini, jangan ada lagi rumah kita yang berantakan. Apalagi kita sekarang sudah bisa membedakan rumah yang bersih dan rumah yang tidak bersih. Rumah yang rapi dengan rumah yang tidak rapi. Kamu tahu, sekarang jika rumah kita berantakan, mari, mari kita bersihkan supaya orang tua kita bangga melihat kita anak-anaknya. Oke, kemudian pertanyaan nomor tiga itu siapapakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengalaman sila Pancasila? Jawabannya adalah iya, karena mereka saling. Oke, itu dia langsung sila keberapa katanya? Yaitu adalah sila ketiga. Kemudian, apa sila ketiga? Kita semua tahu adalah bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Kemudian, ada lagi pertanyaannya. Jelaskan alasannya. Alasannya, karena di dalam teks tersebut, mereka menunjukkan saling kerja sama. Oke, nomor pertanyaan selanjutnya. Apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Tiga tadi sudah jelaskan pada sebelumnya, cepat kaki ringan tangan memiliki arti, ya suka menolong. Baik anak-anak, sampai di sini materi kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermakna dan kita bisa segera mengaplikasikan dan mempraktekkan di rumah. Sekian, terima kasih. Bye-bye.